Al-Quran Orang-orang yang gak bisa berangkat jihad itu mereka pulang dalam keadaan merbes milih. Apa merbes milih? Nangis. Karena gak bisa berangkat jihad. Begitulah para sahabat Nabi SAW ketika gagal untuk melakukan sebuah kebajikan. Sedih. Maka para sahabat Nabi SAW direkam dalam Al-Quran itu. Mereka pulang dalam keadaan nangis. Nah sahabat ini sebelum pulang dia usaha. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah aku gak punya tunggangan. Yang bisa aku naiki untuk berangkat jihad. Ditafsirkan oleh sebagian ulama kalimat ini ubi di'abi. Gak punya tunggangan ini karena tunggangannya mati. Entah karena sakit, entah karena apa. Sahabat Nabi SAW mereka berusaha untuk tetap berangkat. Berjihad. Maka setelah kendaraan atau tunggangannya mati. Beliau cerita kepada Nabi SAW. Bukan untuk mengeluh. Tapi untuk mencari solusi supaya bisa tetap berangkat. Fahmilni. Maka dia berkata kepada Nabi SAW. Wahai Rasul. Perkenankan aku untuk bonceng tunggangan. Bonceng untuk jihad. Bukan bonceng untuk nonton konser. Gak ada tunggangan. Usahanya di tunggangan. Ternyata, apa jawaban Nabi SAW? Ma'indi. Sudah penuh. Tungganganku sudah penuh. Gak bisa lagi. Angkot tewis. Kepuk. Tunggangan Nabi SAW sudah penuh. Gimana? Nah, kebetulan saat itu ketika orang ini sedang curhat sama Rasul SAW. Ada orang yang dengar. Begitu dengar kola rojulun. Seorang yang hadir saat itu dia berkata. Ya Rasulullah. Ana adulluhu. Ala man yahmiluhu. Wahai Rasul. Aku bisa tunjukkan. Kepada orang ini. Tunggangannya siapa yang masih kosong. Dan dia mau untuk diboncengi. Karena belum tentu. Ada orang tunggangannya kosong. Tapi mau diboncengi. Ada? Banyak. Atau lah. Kotor lah. Maka orang ini berkata kepada Nabi SAW. Aku tahu ada orangnya ini. Aku bisa menunjukkan. Kepada orang ini. Yang bisa diboncengi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Maka Nabi SAW pun langsung bersabda. Mandallah ala khairin. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadith riwayat Muslim. Ini kisah bercerita tentang jihad sebenarnya. Apakah artinya amal soleh ini cuma melulu masalah jihad saja? Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan. Walaupun sebabnya khusus. Spesifik cerita kejadian masalah nombor jihad. Akan tetapi ternyata redaksi yang dipakai oleh Nabi SAW di dalam hadith ini sifatnya umum. Barang siapa menunjukkan kebaikan. Kebaikan itu umum atau tidak? Umum. Kepada orang lain. Orang lain umum atau tidak? Umum. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya. Berapa orang? Umum. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa seratus. Sehingga hadith ini begitu pendeknya. Akan tetapi kandungannya ternyata sangat luas. Inilah keistimewaan sabda-sabda Nabi SAW. Kalau tidak salah kita pernah sampaikan di sini. Bahwa Nabi SAW salah satu mu'jizatnya adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat-kalimat yang simple redaksinya. Tapi luas maknanya. Sehingga ketika kita kupas dalam satu, dua, tiga, empat kajian itu. Itu bukan karena ustadznya yang hebat. Bukan. Itu karena memang hadith Nabi SAW itu. Kalau dijabarkan itu akan sangat luas sekali. Yang istimewa itu hadithnya. Bukan. Ustadeh, bukan. Dari mana kita bisa menangkap keumuman yang ada di dalam hadith ini. Saya berusaha untuk menyimpulkan. Kita bisa kupas keumuman yang ada dalam hadith ini dari tiga sisi. Dari berapa sisi? Dari tiga sisi. Yang pertama, bagaimana. Apa? Bagaimana. Yang kedua, siapa. Dan yang ketiga, apa. Malam ini kita cuma bahas bagaimana saja. Siapa dan apa, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa maksudnya? Barang siapa menunjukkan kebaikan. Yang namanya kebaikan itu kan saat kita tunjukkan perlu cara. Nabi SAW di dalam hadith ini tidak mengatakan barang siapa yang ceramah kebaikan. Enggak. Nabi SAW di dalam hadith ini juga tidak mengatakan barang siapa menulis kitab tentang kebaikan. Enggak. Nabi cuma mengatakan barang siapa menunjukkan kebaikan. Kata menunjukkan ini sifatnya umum sekali. Luas. Kalau cuma berceramah dan nulis kitab, berarti siapa yang bisa melakukan? Ulama, Ustadz, Yahi. Terus jamaah? Gigit? Cer. Berarti siapa menunjukkan kebaikan itu bisa dengan lisan. Bisa dengan perbuatan. Bisa dengan tulisan. Saya kasih contoh berapa? Tiga. Yang pertama, lisan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, tulisan. Kita bahas lisan dulu. Menunjukkan kebaikan dengan lisan. Contohnya apa? Mulang ngaji. Mulang ngaji. Ngajarin anak-anak baca tulis Al-Quran. Saya tanya, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Mulai dari gak bisa apa-apa sampai bisa baca Al-Quran. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Setiap huruf, sepuluh pahala. Barang siapa yang membaca satu huruf, dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya dikalikan sepuluh. Berarti satu huruf, sepuluh pahala. Hadith Riwayat Dirmidhi. Dan beliau menyatakan hadith ini. Hasan Sohih Gharib. Berarti kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Binten pahala. Binten pahala. Bukan binten huruf. Huruf Erdin. Binten huruf sembilan belas. Berarti pahalanya binten. Seratus sembilan puluh pahala. Nek. Lare-lare sing jenengan. Wulang niku lare sedoso. Anak sepuluh yang jenengan ajari. Berarti setiap anak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seratus sembilan puluh kali sepuluh. Binten. Seribu sembilan ratus pahala. Dalam sehari bocah niku maos Bismillahirrahmanirrahim. Bing binten. Bing kopang kaping. Berkali-kali. Kalau dia baca itu setiap sholat saja. Setiap sholat saja. Cuma dibaca dalam Al-Fatihah. Berarti berapa rokaat? 17. Kali sepuluh anak. Bira gue. Akeh. Padahal itu kita baru ngitung Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika sholat dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ar-Rahmanirrahim berapa huruf? Sampai ihjinah siratan mustaqim berapa huruf? Apakah dia cuma baca Al-Fatihah saja? Dia juga baca suratan. Berapa pundi-pundi pahala yang akan kita dapatkan? Capek kita ini pulang kantor. Meluangkan sebagian waktu kita bakda maghrib sampai isyak. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Itu akan dibayar lunas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dibonusi sama Allah. Kenapa kita biarkan tepegi-tepegi di musholah kita mati? Karena gak ada yang ngajar. Ini contoh menunjukkan kebaikan dengan apa? Ada yang lain Ustaz? Ada. Amar ma'ruf. Nahi mungkar. Amar ma'ruf. Amar niku apa? Mengajak ma'ruf niku. Kebaikan. Nahi artinya melaran. Mungkar. Kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nai mungkar itu mengajak kepada kebaikan mencegah dari kemungkaran. Ini ciri khasnya umat Islam. Dan umat Islam itu memiliki kebaikan, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan karena amar ma'ruf nai mungkar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam itulah umat yang terbaik dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam itu umat yang terbaik. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Kalau menjadi umat yang terbaik, syaratnya. Kalian amar ma'ruf. Kalian nahi mungkar. Ini dua sejoli nih. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mboten pareng di pisah-pisah. Amar ma'ruf tok nahi mungkarin mboten. Atau sebaliknya nahi mungkar tok amar ma'rufin mboten. Ini dua sejoli yang tidak boleh dipisah-pisah. Karena di dalam ayat Al-Quran juga tidak dipisah-pisah. Digabung jadi satu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Dengan syarat kalian satu amar ma'ruf. Dua nahi mungkar. Dan kalian juga beriman kepada Allah. Ini salah satu mengajarkan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pakai etika. Tidak boleh asal-asalan. Ini semua yang mengajarkan makcub. Teprak. Bagaimana? Imam Sufian Al-Thawri rahimahullah. Salah seorang ulamak salaf. Beliau mengatakan. La ya'muru bil ma'rufi wa la yanha'anil mungkar illa man kana fihi khisalun thalath. Tidak boleh. Orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Berapa? Tiga. Dari tadi kita tiga, tiga, tiga. Moga-moga orang kewalik-kewalik. Tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, Rafiqun bima ya'muru rofiqun bima yanha. Yang pertama, dia harus lembut. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Harus lembut. Dengan cara yang baik. Berarti yang dominan lembutnya. Kalau suatu saat perlu keras, perlu tegas, ya tidak apa-apa. Tapi yang dominan harus, no kok? Kelembutan. Yang kedua, Adilun bima ya'muru adilun bima yanha. Adil. Ketika amar ma'ruf dan ketika nahi mungkar. Tidak boleh sembarangan. Menempatkan pada tempatnya amar ma'ruf sama orang Islam. Sama orang kafir. Sama yang sudah sama-sama ngaji. Sama yang belum ngaji, yang masih awam. Beda tekniknya, caranya. Sama anak-anak, sama orang tua. Beda. Alimun bima ya'mur. Alimun bima yanha. Berilmu. Saat amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ma'ruf itu apa? Paham mungkar itu apa? Punya ilmu. Ini ma'ruf kenapa? Karena ada dalilnya dari Al-Quran. Dari hadith Nabi SAW. Ini mungkar kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran. Menyelisihi hadith Nabi SAW. Ini dalilnya. Kalau gak pakai ilmu, bahaya. Nanti bukan jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jadi amar mungkar nahi ma'ruf. Nopo? Kewalik. Bawang pengajian malah dibubarakan. Masyiat malah dijaga. Sikepriwek. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar nanti jadinya. Nopo? Amar mungkar nahi ma'ruf. Aduh Ustaz. Kayaknya nyung mako merung kutul ngonoh ya Ustaz. Belum cukup Ustaz ilmunya. Ustaz baru ngaji sekali dua kali. Ya sudah. Kalau memang belum sampai, masih ada cara lain ngajak kebaikan dengan lisat. Selain langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Ustaz? Nasi tahu. Eh, anak pengajian nengkana. Itu menunjukkan kebaikan atau bukan? Menunjukkan kebaikan. Bukan jenengan yang ngisi. Tapi menunjukkan. Eh, mana pengajian apik gelo nengkana. Setiap malam anu di masjid anu. Masjidnya sindik. Loh, mas orang ngerti. Share locationnya. Cari sendiri nanti pakai Google. Syukur-syukur ya dibonceng akan. Siap-siap Ustaz. Akhwat Ustaz. Eh, gak boleh. Eh, buku dewek. Oh yaudah Bapak. Subhanallah. Jamah yang kami hormati. Terima kasih telah menonton.